Pemirsa Divisi Humas Polri menerima audiensi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam rangka menjalin sinergitas dan bertukar pikiran terkait dengan bidang kehumasan. Dan berikut perbincangan saya dengan Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkum HAM, Hantor Sitomorang. Halo Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya, Bribda Joy Sunike, dalam Talkshow Presisi. Kali ini kami akan membahas tentang kolaborasi untuk pelayanan publik. Dan sudah hadir di Studio Polri TV, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkum HAM Republik Indonesia, Bapak Hantor Sitomorang, SPD MSI. Halo Bapak, apa kabar dan selamat datang di Polri TV. Ya, terima kasih Ibu Joyce. Baik Bapak, dalam kunjungan hari ini, bagaimana kesan Bapak setelah berkunjung ke Divisi Humas Polri, Bapak? Wah, luar biasa. Divisi Humas Polri, kita dari mulai bawah sampai ke atas, kita tadi keliling. Ya, sangat dipersiapkan dengan baik. Baik Bapak, terima kasih atas apresiasinya. Lalu, pada dalam kunjungan ini, kolaborasi apa yang akan diharapkan terjalin antara Divisi Humas Polri dan juga Humas Kemenkum HAM, Bapak? Tentu, kolaborasi yang kita harapkan, kolaborasi membangun energi dari Humas Polri ke Kementerian Hukum dan HAM. Kita akan banyak kolaborasikan nanti terkait dengan tugas-tugas keumasan yang ada di Polri dan juga di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, baik Bapak. Lalu Pak, kira-kira apa yang akan menjadi urgensi dalam kolaborasi antara Intansi termasuk dengan Polri dan Kemenkum HAM, Bapak? Yang urgen itu adalah bagaimana kita berkolaborasi dalam lingkup Kriminal Justice System yang dalam hal ini ada juga terkait dengan Kementerian Hukum dan HAM, terkait juga dengan Polri. Dalam pelaksanaan Tusi Kementerian Hukum dan HAM itu banyak harus dikerjakan berkolaborasi dengan Polri. Baiklah, Bapak. Dengan kolaborasi tadi, kira-kira bidang apa yang akan menjadi sasaran strategis dari kolaborasi dengan Humas Polri dan juga Humas Kemenkum HAM, Pak? Ya, yang harus dikolaborasikan itu banyak, kaitannya dengan isu-isu, kaitannya dengan pelaksanaan tugas di Kementerian Hukum dan HAM yang tentu juga bersinggungan dengan tugas-tugas di kepolisian. Di Kementerian Hukum dan HAM itu banyak tugas yang tidak bisa dikerjakan sendiri tanpa juga dikolaborasikan dengan Polri. Saya kasih contoh, di sana ada tugas-tugas pengamanan, di pemasyarakatan, kami tentu di dalam, tapi kalau di luar kami kan harus bersinergi dengan Polri, salah satunya seperti itu. Baik, Bapak. Bagaimana Bapak melihat kolaborasi ini akan membawa dampak nyata dalam pelayanan publik yang lebih baik, Bapak? Ya, tentu yang namanya kolaborasi kan di sana terbangun sinergi, satu sama lain, mungkin bukan hanya institusi Polri dengan institusi lain, tapi khususnya dengan Polri kami itu. Sepertinya mitra kami yang paling utama, yang harus kami jalin, kolaborasi dengan baik, karena banyak tugas-tugas yang bersinggungan tadi. Jadi, kerjaan di perandaan fungsi Kementerian Hukum dan HAM ini yang bisa dikolaborasikan dengan Polri ya. Tentu kalau bicara pelayanan publik, itu sudah menjadi institusi kita, aparatur sebil negara untuk melayani publik. Tapi juga dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik yang sudah ada di dalam kebijakan-kebijakan itu sendiri, mengimplementasikannya ke masyarakat, supaya masyarakat merasakan pelayanan kita itu menjadi pelayanan yang baik, yang mereka bisa mudah mengakses, bisa mudah mendapatkan layanan, dan juga mendapatkan apa yang mereka perlukan sebagai pemilik pelayanan itu sendiri. Baik Bapak, terima kasih telah berbincang bersama saya dan di talk show Polri Presisi ini Bapak. Dan semoga apa yang kita harapkan dapat berjalan dengan baik untuk kedepannya. Dan ya Pemirsa, itu tadi berbincangan kita dengan Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Bapak Hantor Sitomorang, SPD MSI. Dan saya beribah Joy Syunika, pamit undur diri dan salam presisi ini.